Kitab Ulangan, Pasal 23 Larangan untuk memasuki tempat yang kudus Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh memasuki tempat yang kudus, kumpulan jemaat Tuhan. Juga anak haram tidak boleh memasuki tempat yang kudus sampai keturunannya yang kesepuluh pun tidak. Orang Amon atau Orang Moab sama sekali tidak boleh memasuki tempat yang kudus sampai keturunan yang kesepuluh pun tidak. Bahkan sampai selama-lamanya. Karena kedua bangsa itu tidak menyambut kamu dengan makanan dan air minum pada waktu kamu keluar dari Mesir. Mereka bahkan telah mengupah Bileam Putra Beor dari Petor di Aram Mesopotamia supaya mengutuki kamu. Tetapi Tuhan tidak mau mendengarkan Bileam. Malah sebaliknya, ia mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan mengasihi kamu. Sepanjang umurmu, janganlah kamu sekali-kali menolong Orang Amon atau Orang Moab dengan cara apapun. Tetapi, janganlah kamu menganggap hina Orang Edom dan Orang Mesir karena Orang Edom adalah saudaramu dan dulu kamu hidup di tengah-tengah Orang Mesir. Keturunan ketiga Orang Mesir itu atau cucu-cucu mereka yang datang bersama-sama dengan kamu dari Mesir boleh masuk ke dalam tempat yang kudus. Perkemahan harus suci. Pada waktu kamu berperang, orang-orang di dalam perkemahan harus menjauhkan diri dari segala kejahatan. Setiap laki-laki yang mengeluarkan air mani pada malam hari harus meninggalkan perkemahan dan tinggal di luar sepanjang hari. Menjelang matahari terbenam, ia harus mandi. Setelah itu, ia boleh kembali ke perkemahan. Tempat buang hajat harus di luar perkemahan. Setiap orang harus diperlengkapi dengan sebuah singkup untuk menggali lubang dan menimbuni kotorannya setiap kali ia buang hajat. Perkemahan harus suci karena Tuhan berjalan di antara kamu untuk melindungi kamu dan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Jangan ada sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu supaya Tuhan tidak meninggalkan kamu. Budak yang melarikan diri Apabila seorang budak telah melarikan diri, janganlah kamu memaksa dia kembali kepada Tuhannya. Biarkan dia hidup di antara kamu di kota manapun. yang akan dipilihnya. Dan janganlah kamu menindas dia. Larangan mengenai pelacuran Di Israel tidak boleh ada pelacur, baik perempuan maupun laki-laki. Janganlah kamu membawa kepada Tuhan persembahan apapun yang berasal dari pendapatan seorang pelacur ataupun seorang homoseks karena kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Larangan mengenai menarik bunga. Janganlah kamu menarik bunga untuk apapun yang kamu pinjamkan kepada sesamamu orang Israel. Baik uang, makanan, ataupun apa saja. Kamu boleh menarik bunga dari orang asing, tetapi tidak dari orang Israel. Apabila kamu menarik bunga dari sesamamu orang Israel, Tuhan, Allahmu, tidak akan memberkati kamu pada waktu kamu tiba di negeri perjanjian. Apabila kamu bernazar kepada Tuhan, penuhilah nazarmu itu dengan segera, karena demikianlah tuntutan Tuhan. Jika kamu tidak memenuhinya, maka kamu berdosa. Tetapi kamu tidak akan berdosa jika kamu tidak mau bernazar. Sekali kamu bernazar, jagalah supaya kamu memenuhi nazarmu itu, karena nazar itu keluar dari mulutmu atas kerelaanmu sendiri. Dan sesungguhnya, kamu bernazar kepada Tuhan, Allahmu. Memetik anggur dan gandum milik orang lain. Kamu boleh makan buah anggur dari kebun anggur sesamamu dengan sekenyang-kenyangnya. Tetapi, janganlah kamu membawanya dalam sebuah wadah. Demikian juga halnya dengan gandum sesamamu. Kamu boleh memetik dan makan beberapa genggam gandum, tetapi, janganlah kamu menggunakan sabit.